Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak yang solih dan soliha? Kembali kita belajar dari rumah Kali ini kita akan belajar bersama Mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Untuk kelas 6 sekolah dasar Materi hari ini yaitu pelajaran 2 Ketika bumi berhenti berputar Subtema 1 makna hari akhir Sebelum memulai pelajaran Mari kita baca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin ya rabbal alamin Baik anak-anak Coba perhatikan bola raksasa yang bergulir ini Ya itu adalah bumi Atau disebut juga dengan dunia Di bumi inilah kita hidup dan menjalankan kegiatan sehari-hari kita sebagai makhluk Allah Lalu apa yang akan terjadi jika bumi yang kita tempati ini berhenti berputar? Ya jawabannya adalah berakhir Apa yang berakhir? Tentu saja kehidupan kita dan seluruh alang semesta ini Hai Sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut ini Ada peristiwa gunung meletus Tsunami dan banjir Ada gempa bumi Dan angin puting meliu Dan masih banyak contoh-contoh peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di bumi ini Ya itu semua adalah contoh kejadian-kejadian di bumi Yang menyebabkan berakhirnya suatu kehidupan Tapi masih dalam skala kecil Lalu, Sudahkah anak-anak dapat mengartikan apa itu hari akhir? Hari akhir atau yang disebut juga dengan hari kiamat Adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya Alam semesta akan hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati Datangnya kiamat diawali dengan tiupan terompet sangka kala Oleh malaikat Isrofil atas perintah Allah SWT Terompet ini ditiup sebanyak tiga kali Tiupan pertama terjadi guncangan di langit dan di bumi Tiupan kedua membuat semua makhluk hidup mati Dan tiupan ketiga Semua makhluk dibangkitkan lagi untuk menjalani hari pembalasan Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidup di dunia Pada saat itu, manusia memikirkan dirinya masing-masing Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka telah menantinya Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Quriah ayat 1-11 Mari kita simak bersama bacaan Quran Surat Al-Quriah Bismillahirrahmanirrahim Al-Quriah Hari kiamat Mal-Quriah Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan Maka ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiya Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiya itu? Yaitu api yang sangat panas Baik anak-anak yang soleh dan soleha Sekarang waktunya kita latihan soal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana anak-anak yang hebat? Mudah bukan? Sekian materi pada hari ini Jangan lupa terus semangat belajar dan mengaji Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh